People who waited in line all night long to get the new Air Jordan basketball shoes Yo what's up guys welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya Billy Dinaksir Sneakers Well guys kali ini kita akan melakukan review sekaligus unboxing terhadap sepatu Yang benar-benar ikonik dan memiliki nilai sejarah yang benar-benar tinggi guys Nah di video awal tadi kalian udah liatkan itu adalah kericuhan yang terjadi Dimana terakhir kalinya sepatu ini dirilis tepatnya di bulan Desember tahun 2011 Nah guys ini boxnya kalian pasti udah tau kan ini sepatu apa Jadi without further ado I present to you guys the Air Jordan 11 Concorde Check it out So guys this is the shoe this is the one the Air Jordan 11 Concorde Sepatu yang udah menyebabkan kericuhan pada masa itu guys Sepatu ini menurut saya pribadi bertanggung jawab dengan sneaker culture yang terbentuk pada saat sekarang ini Dulu belum ada zamannya highbeast dan juga resulting Tapi sekarang setelah sepatu ini dirilis berkali-kali Sekarang ada highbeast ada orang yang menjual sepatunya lagi Dan sepatu ini bertanggung jawab dengan hal itu Tetapi menurut saya pribadi sepatu ini dulunya dikenal dengan sejarah yang memang bener-bener keren guys Jadi sepatu ini di debut pada tahun 1995 oleh Michael Jordan Dan di desain oleh Tinker Hatfield Dan ternyata sepatu ini malah menjadi favorit dari Michael Jordan dan Tinker Hatfield sendiri Dibandingkan dengan sepatu-sepatu lain yang ada pada zaman itu guys Dan juga terlebih lagi Jordan memiliki regular season terbaik Atau kalian bisa bilang memiliki season terbaik di sepanjang sejarah dia pernah bermain di NBA Dengan menggunakan sepatu ini dia memiliki 72 kali kemenangan Dan hanya memiliki 10 kali kekalahan aja Ditambah dia memenangkan NBA Final Nah untuk saya pribadi saya memang bener-bener pengen sepatu ini guys Saking pengennya saya pernah antri di sebuah mall Tepatnya di Marina Bissens Jadi waktu itu saya antri harus camp di dalam mall Ditur di dalam mall juga Untuk mendapatkan sepatu Air Jordan 11 ini Bukan yang ini guys tepatnya Tapi waktu itu saya antri untuk Air Jordan 11 Legend Blue Dan itu adalah pengalaman yang bener-bener menarik untuk saya Sebagai Jordan fans tersendiri Sebenarnya untuk siluetnya yang ikonik ini Mostly terdiri dari bahan cordura mesh Dan juga pattern leather di bagian samping dari sepatunya Nah pattern leather ini berfungsi untuk memberikan proteksi Buat kalian para pemain basket Karena bahan yang digunakan ini lebih durable Dibandingkan dengan leather-leather pada umumnya Di samping itu Tinker juga menginginkan Sepatu ini agar bisa dimatchingkan dengan pakaian formal pria pada umumnya Jadi kita bisa nemuin di internet banyak orang di Hollywood sana yang menggunakan suit and tie dengan sepatu ini Nah pastinya itu bukan hal yang wajar Kalian bayangin coba Kalian menggunakan jas, dasi, pakaian formal dengan sneaker basket Tetapi sangking ikoniknya sepatu ini bisa dipakai dengan cara seperti itu Well sebenarnya saya suka banget dengan sepatu ini Everything looks good Saya suka dengan logo jaman di bagian tang dari sepatu ini Juga di bagian samping ada logo Jordan Leather yang digunakan pada bagian belakang sepatu ini juga menurut saya cukup bagus Dan yang pastinya logo 45 di bagian belakang sepatu Ini guys ini keren banget Karena ini menunjukkan bahwa ini bukan Jordan 11 Concord biasa Biasanya sepatu ini rilis dengan nomor 23 di belakang Tetapi untuk kali ini Ini adalah Jordan Player Exclusive Jadi itu memang berkesan banget buat saya sebagai Jordan fans Untuk teknologinya sendiri sebenarnya sepatu ini sama aja guys Dari tahun 1995 sampai sekarang sepatu ini menggunakan full length air unit Jadi khas dari Nike dan memiliki filon midsole Untuk outsole nya sendiri kalian bisa lihat kalau sepatu ini menggunakan herringbone Yang berwarna Concord dan dikeliling oleh Translucent Rubber Outsole Buat kalian yang baru punya sepatu Jordan 11 ini Jadi biasanya di bagian Translucent Rubber Outsole nya ini Akan terjadi yellowing yang cukup cepat guys Tapi it's okay itu hal yang wajar Dan itu terjadi hampir di setiap sepatu Air Jordan 11 Well guys jadi sepatu ini akan menjadi daily rotation untuk saya pribadi Secara guys saya udah pengen sepatu ini dari lama banget Dulu inget banget guys saya cuma bisa ngelihat sepatu ini di dalam lemari Di salah satu toko di Singapore guys Dan dengan logo 45 di belakang juga Itu sepatu pasti player exclusive dan pastinya mahal banget Dan waktu itu saya gak bisa beli sepatu ini Well guys jadi sekarang akhirnya saya bisa memiliki sepatu ini Which is one of my dreams you of all time Jadi buat kalian yang menginginkan sesuatu atau memiliki mimpi yang besar It's okay guys banyak-banyak yang bermimpi Banyak-banyak yang berdoa Banyak-banyak yang usaha juga Mungkin suatu saat nanti kalian dapat memiliki sesuatu yang benar-benar kalian impikan Sepatu ini baru aja dirilis guys tanggal 8 Desember lalu Dan sepatu ini dijual seharga 3.19.000 rupiah Dengar-dengar sepatu ini dirilis dengan kuantiti yang benar-benar banyak Tapi it is instantly sold out dimanapun guys Jadi yang pastinya keren banget Jadi buat kalian yang mau beli sepatu ini bisa juga ke toko-toko reseller Mungkin kalian akan mendapatkan sepatu ini dengan harga 3,8 sampai 4 juta sekitar itu guys Dan juga last info buat kalian sepatu ini fit through to size Jadi buat kalian yang ingin membeli sepatu ini beli aja sesuai regular size kalian Dan you'll be good to go Dan juga guys jangan lupa komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang sepatu ini Menurut saya pribadi sepatu ini adalah the best release of 2018 Dan juga sertakan juga apa menurut kalian sepatu terbaik di tahun 2018 ini So guys that's about it Terima kasih buat kalian yang udah nonton video saya selama ini Saya harap kalian enjoy dengan video-video saya Jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe untuk gratis guys Please di subscribe Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti saya Jangan lupa juga untuk komen memberikan update tentang apa yang bisa saya improve dengan video saya selama ini Dan saya akan mencoba memperbaikinya di video saya ke depan Dan follow saya di instagram at billyr22 Karena disana saya akan memberikan preview tentang sneaker apa yang akan saya review berikutnya guys Well guys thank you so much have a good one Peace Peace Terima kasih telah menonton